Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan Perkenalkan, nama saya Nur Reskiani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum tepatnya, Rodi Ilmu Administrasi Negara, Kelas C Nah, sekarang ini, saya sedang berada di salah satu rumah adat bugis yang terletak di Kelurahan Bonto-Bonto Kecamatan Ma'ran, Kebupaten Pangkajene, dan Kepulauan Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan mencari tahu mengenai salah satu tradisi yang dilaksanakan di rumah adat soraja ini atau masyarakat di sini sering menyebutnya bola arajangnya di mana bola yang artinya rumah dan arajang yang berarti benda atau sekumpulan benda pusaka dan sakral peninggalan kerajaan zaman dahulu Kata salah satu masyarakat yang mendiami rumah adat ini mengatakan bahwasannya rumah soraja ini atau bola soraja ini merupakan rumah besar yang ditempati oleh keturunan raja atau kaum bangsawan pada zaman dahulu Rumah adat ini berbentuk selayaknya rumah panggung kayu Rumah adat Sukubu di sini memiliki tiga bagian penting yaitu rak keang, bola, dan awasau Bagian rak keang berfungsi untuk area menyimpan barang berharga seperti emas, terak, keris, ataupun benda pusaka lainnya Bagian ini juga bisa dimanfaatkan sebagai area menyimpan persediaan makanan Nah, bagian kedua yaitu bola atau kale bala Bagian ini khusus dipakai sebagai ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dan dapur Dan ruangan terakhir yakni ruangan awasau atau pasir ringan Biasanya, pemilik rumah adat ini menyimpan hewan ternaknya atau alat pertanian dan alat kerja lainnya di ruangan awasau ini Nah teman-teman, menurut masyarakat yang mendiami rumah adat ini Katanya, tidak sembarang orang yang bisa memasuki rumah adat ini Hanya manusia yang berhati mulia dan memiliki maksud dan tujuan yang baik yang bisa memasuki rumah adat seorang raja ini Hal tersebut dikarenakan di dalam rumah adat ini terdapat salah satu benda pusaka yang sakral peninggalan di kerajaan zaman dahulu dan dijaga ketat serta dirawat oleh masyarakat setempat sampai zaman sekarang Dan benda tersebutlah yang menjaga rumah adat ini dari gangguan para manusia yang memiliki niat buruk Nah, benda tersebut dinamakan arajang maka dari itu masyarakat setempat sering menyebut rumah adat ini sebagai bola arajang atau bolana arajangnya Terdapat satu pasang benda pusaka di dalam rumah adat ini yakni satu arajang berjenis kelamin laki-laki dan satu yang berjenis kelamin perempuan Arajang yang berada di rumah adat ini berbentuk selayaknya sebuah pohon yang memiliki wajah seperti manusia Bentuk wajah tersebut tidak diukir dan tidak pula dibuat-buat melainkan muncul secara alami pada saat ditemukan di gunung latiang norok Dan Conan katanya benda tersebut juga memiliki sebuah perasaan Seperti yang dikatakan salah satu masyarakat di kampung ini katanya apabila di kampung ini banyak orang yang meninggal maka arajang tersebut akan berkeringat dan menangis serta tubuhnya akan mengeluarkan hawa panas Atau apabila ada masyarakat baik lokal maupun dari luar yang ingin melakukan sesuatu terhadap rumah adat ini dan tidak meminta izin kepada arajang tersebut maka ia akan mendapatkan sebuah malapetaka Maka dari itu banyak anak-anak di kampung ini yang menyebut benda tersebut sebagai pohon yang bisa berbicara Nah teman-teman salah satu peristiwa adat yang dilaksanakan di rumah adat soraja ini dan melibatkan arajang sebagai perantaranya yakni ritual Mapa Lili Mapa Lili atau Apalili adalah ritual turun-temurun yang dipegang teguh oleh masyarakat bugis Kata Mapa Lili artinya tanda untuk mulai menanam padi Upacara ini biasanya dipimpin oleh seorang bisu yang juga berperan sebagai pemangku adat Mapa Lili Mapa Lili diawali dengan ritual Mata Dung Arajang atau membangunkan benda pusaka yang berupa alat baja yang konon katanya ditemukan melalui mimpi Bajak tersebut turun dari langit dan ditemukan di gunung latiang ngoro Ritual Mata Dung Arajang diiringi dengan tebuhan gendang adat dan pembacaan mantra yakni tebuka denre maningo gonjenga denre maletung maletungnya riale luwu maningori riwatang angpare selanjutnya akan dilaksanakan ritual pembersih Arajang lalu dibungkus kembali menggunakan kain putih dan diteruskan dengan ritual Matunu Peleng dan Malisa Walas Uji Gendang adat akan dimainkan semalaman sambil menyeringi prosesi Mapa Mula Tudang Pua Matoa Marelau Pamase Dewata dalam ritual Matangabenih yang dipimpin oleh Puan Matoa Bisu atau Pemimpin Bisu Setelah ritual ini selanjutnya dilaksanakan prosesi Makgiri oleh para bisu mereka akan menusupkan keris ke anggota badan mereka sambil menari dan melantungkan mantra dalam bahasa Bugis Kuno Pada hari pelaksanaan Palili para yang akan diarat keliling kampung dan menuju ke tengah galung atau sawah khusus kerajaan lalu disentuhkan ke tanah pada saat itu juga dilaksanakan ritual macera atau menyembeli ayam sebagai sebuah persembahan hal inilah yang menjadi aba-aba agar para petani mulai turun ke sawah dalam perjalanan pulang rombongan arak-arakan akan menyeramkan air kepada setiap orang yang dilaluinya hal ini dinamakan prosesi makecek-kecek prosesi ini merupakan pengharapan agar hujan turun dengan lebat untuk memenuhi kebutuhan air para petanis selama proses bertani nah teman-teman kalau selama video ini saya kadang menggunakan bahasa bugis jangan bilang saya bugis sentris karena saya berekspresi sebagai orang bugis saya lahir dan dibesarkan di bugis diperintahkan Tuhan jadi orang bugis maka saya sebagai orang bugis wajiblah mencintai dan mendalami budaya saya saya atas nama Nur Raskiani mahasiswa Universitas Negeri Makassar isin hamid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh